Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Nah oke teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Nah oke teman-teman di video kali ini admin akan menutorialkan gimana caranya pinjam uang di kredifas Caranya mudah, prosesnya cepat, simak videonya sampai selesai Langkah yang pertama bagi teman-teman yang ingin melakukan pengajuan pinjaman di kredifas Tentu saja kita download terlebih dahulu aplikasi kredifasnya Di playstore kita buka playstore kemudian kita ketikan kredifas Kita pilih yang ini teman-teman kredifas Dana tunai cepat aplikasi kredifas ini sudah di download lebih dari 1 juta orang ya teman-teman Jadi sudah banyak yang menggunakannya Nah oke langsung saja kita klik install Setelah kita install kita klik buka Ini adalah tampilan halaman pertama dari aplikasi kredifas Untuk melanjutkan pengajuan pinjaman kita klik yang daftar sekarang Nah pada tahap yang pertama disini kita diminta untuk mengisi informasi pribadi Mulai dari nama lengkap, nomor handphone, email, nama ibu kandung Nah kemudian pendidikan terakhir dan status perkawinan oke Kita isi semuanya biodata pribadi yang diminta Nah setelah semuanya kita isi kita klik kirim Info pribadi masuk pada tahap yang kedua Pada tahap yang kedua ini kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal Nah langsung saja kita isi alamat tempat tinggal kita ya Pastikan alamat yang kita isi sesuai dengan KTP teman-teman Nah jika sudah kita isi kita klik kirim Tahap yang ketiga disini kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan Mulai dari status pekerjaan Kemudian nama perusahaan, jabatan kita Disini perusahaan, kemudian gaji kita perbulannya berapa Kita isi semua data pekerjaan yang diminta Setelah semuanya kita isi kita klik yang kirim info pekerjaan Nah masuk ke tahap keempat Pada tahap yang keempat ini kita diminta untuk mengisi kontak darurat Nah langsung saja kita masukkan kontak darurat Kita setelah informasi kontak darurat kita isi Kita klik kirim kontak darurat ya Masuk ke tahap yang kelima Pada tahap yang kelima ini kita diminta untuk melakukan foto KTP Pastikan foto KTP yang kita foto adalah KTP asli ya teman-teman Bukan foto copy Oke langsung saja kita lakukan foto KTP nya Jika pengambilan foto KTP nya berhasil Maka akan checklist seperti ini Jika sudah checklist seperti ini Maka pengambilan foto KTP kita telah berhasil teman-teman Nah selanjutnya kita klik yang kirim foto KTP Masuk pada tahap ke-6 Pada tahap ke-6 ini kita diminta untuk melakukan foto selfie Pastikan saat kita melakukan foto selfie Tidak memakai kacamata dan tidak memakai topi ya teman-teman Untuk pencahayaan pastikan kita berada di ruangan yang cukup terang Oke langsung saja kita lakukan foto selfie kita Nah lakukan sesuai petunjuk ya Agar proses verifikasi wajahnya berhasil Nah jika sudah berhasil maka akan checklist seperti ini Jika sudah checklist seperti ini langkah selanjutnya kita klik yang kirim Pendaptaran ya Nah selanjutnya muncul perjanjian penggunaan kredit pas Nah bagi teman-teman yang ingin membaca silahkan baca terlebih dahulu Di sini untuk meringkas waktu saya scroll saja Kemudian kita checklist yang ini saya setuju Nah pas penggunaan data pribadi jika sudah kita checklist Langkah selanjutnya kita klik yang setuju Kemudian muncul notifikasi seperti ini Terima kasih pengajuan akun kredit pasmu sudah kami terima Nah sampai di sini pembuatan akun kita ya Sesuai teman-teman kita klik oke untuk melihat prosesnya Nah bisa kita lihat di sini aplikasi akun kredit pasmu sedang diproses Nah verifikasi data ini maksimalnya 1x24 jam Tetapi tidak mencapai selama itu teman-teman Biasanya kurang dari 30 menit kita sudah mendapatkan notifikasi Nah apakah akun kita diterima atau tidak Jika pembuatan akun kita diterima maka kita akan mendapatkan limit pinjaman kita Nah oke kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Nah alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 30 menit Akhirnya saya mendapatkan notifikasi Bisa kita lihat di sini saya sudah mendapatkan limit pinjaman untuk limit pinjaman Yang saya dapatkan sebesar 3 juta teman-teman Nah sudah cukup besar untuk pengajuan pertama Jika teman-teman sudah mendapatkan limit seperti ini Dan ingin mencairkan limit tersebut Tinggal klik ambil pinjam Nah nantinya kita akan diminta untuk masukkan nomor rekening kita Jika pencairannya limit kita disetujui Maka uangnya secara otomatis akan masuk ke nomor rekening kita Nah masukkan Oke sampai disini video tutorial yang bisa saya bagikan teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!